Intro Bang Runtur memimpin Ia memanjat paling pertama Guna memberikan contoh Kondisi Bang Runtur saat itu benar-benar letih Keringat pun mengucur deras dari kedua telapak tangannya Bang Runtur melipir berjalan menyamping Ke arah kanan sekitar 4 meter Kemudian ke arah kiri menanjak Dia dan Zara pun membuntuti Diikuti Opik serta Jeku Kemudian anggota tim lainnya pun memanjat sesuai arahan Karena perut yang kosong Terlebih suhu yang teramat dingin Ditambah fisik Bang Runtur yang mulai letih Saat itu ia mulai berhalusinasi Ia nampak seperti bicara dengan sesuatu yang tak dilihat Oleh anggota tim lainnya Ia seperti melihat seseorang yang mengarahkannya Untuk terus memanjat tebing melipir ke arah kanan Oh ini pijakannya Iya benar Ucap Bang Runtur berbicara sendiri Saat itu terlihat cahaya headlamp menyorot ke arah tim Dari arah pelawangan Yang seperti memberi bantuan penerangan Bang Runtur pun sudah melipir agak jauh ke arah kanan Dia dan Zahra mulai merasa Bang Runtur mulai kehilangan arah Dan tak tahu berpijak di mana Bang bukannya ke kiri Teriak dia Kemudian Bang Runtur pun berhenti sejenak melihat ke arah belakang Kakinya hanya berpijak seujung sepatu gunung Mungkin hanya 2 inci Jemarinya pun basah berkeringat Memegang retahan tebing dengan 2 ujung jari Jari telunjuk dan jari tengah Guna mengurangi bebat Ia pun membuang tes keril di punggungnya Tapi karena lekukan batu Pegangan menjadi licin karena keringat Dan naas Ia pun ikut terjatuh bersama kerilnya Semua pun berteriak Panik dan terkejut bukan kepala Bang Runtur yang paling berpengalaman dalam pendakian itu Terjatuh dari ketinggian lebih dari 100 meter Tubuhnya pun mengantam tebing 4 kali Yang kemudian hilang tertelan jurang yang tertutup awan tebal Bang Runtur terjatuh Teriakan tim ekspedisi pun memenuhi kawarinjani Tapi ada suara lain yang melengking keras Memekakan Bukan dia Bukan pula Zahra Mereka pun saling menatap satu sama lain Suara riuh terdengar Seakan ada sesuatu yang lain Yang ikut meramaikan teriakan histeris mereka Maghrib Waktu untuk makhluk dimensi lain berkeliaran Karena panik yang teramat sangat Zahra pun tak sadarkan diri Nasib baik Tubuh Zahra yang kecil Dapat muat pada jalur berukuran 3 jengkal berbatas jurang Badannya tertahan tas keril yang ia pakai Refleks Dia pun menarik jaket Zahra Lalu mengamankan sahabatnya itu Dia benar-benar terkejut Nafasnya sejenak tertahan Lalu memeluk tubuh Zahra yang terkulai lemas Ia pun menangis Dan tak mampu bersuara Lututnya sama sekali tak bertenaga Ia pun tertuduk Disandarkan tubuhnya ke tebing Dengan tangan menekap Zahra dengan erat Keringat mengalir deras dari keningnya Menyatu dengan air mata yang menganak sungai tak bermuara Dari ketinggian Tubuh Bangrun terlihat sangat kecil Ia tak bergerak Terkapar Nyawanya terlepas Jeko dan Opik pun tak mampu menemukan suara dari kata-kata Yang ada di otaknya Mereka pun syok hebat Mereka terdiam Dan tubuhnya bergetar Ibnu, Alit, dan Fadli Yang berada pada posisi belakang Menuruni tebing dengan sangat berhati-hati Untuk memastikan keadaan Bangrun Kondisi di luar dugaan memaksa mereka untuk berpikir keras Berpikir bagaimana mencari pertolongan Dan bagaimana agar dapat survive tanpa leader Pik kami ikut Kita harus naik ke pelawangan Kita harus cari bantuan Jeko mencoba bertindak cepat Karena berharap Bangrun masih bisa tertolong Opik pun masih terdiam saat itu Seakan ia tak percaya Dengan apa yang ia lihat Ayo, Pik Cuma kita yang bisa diharapkan mereka Jeko pun berusaha menguatkan Opik Opik pun menyekak keringatnya Lalu melepas keril yang ia bawa Pak, ayo, Jack Dia, kamu tetap di sini, ya Amankan posisimu Jangan kemana-mana Tegas Jeko demi keamanan rekannya itu Aku akan naik ke pelawangan dan turun ke pintu hutan Berdua dengan Opik untuk mencari bantuan Dia pun hanya terdiam saat itu Kemudian Jeko pun menyandarkan tes kerilnya Di bawah tebing ampan lola Atau batu cincin Yang mempunyai kemiringan 80 derajat Mereka pun berusaha untuk tidak panik Tapi tak mampu berpikir jernih Hingga tak membawa air dan makanan sedikitpun Hanya sebuah headlamp yang mereka bawa Untuk penerangan berdua Bagaimana kita bisa tahu yang mana pijakan Untuk sampai ke pelawangan Tanya Opik Ragu Kita harus coba perlahan, Pik Kita pasti temukan treknya Jawab Jeko optimis dan menyemangati Di hati mereka sebenarnya Hampir putus harapan Namun karena tekat yang kuat Mereka pun terus berusaha Pendaran cahaya headlamp dari pendaki lain Di atas pelawangan sana Menyinari mereka sebagai bentuk pertolongan Cahaya itu membantu mengarahkan Jeko dan Opik Untuk ke jalur yang benar Saat berusaha menyusuri tebing Hujan kembali turun Yang disertai angin berhampus kencang Alam seolah melempar mereka dengan badai bertubi-tubi Sepatu dan jaket mereka pun basah Tebing pijakan basah Dan menjadi sangat licin Angin berhampus membawa dingin yang membelai tengku Dan seolah membisik tentang kematian Jeko pun melepas sepatunya Agar dapat merasakan batu tebing yang tidak licin sebagai pijakan Perlahan kakinya pun merabah Mereka ingat betul arahan Bang Ron Sesaat sebelum terjatuh Letter Z itu jalur zigzag Oke pik Trek ini kita ke kanan dulu Kemudian ke kiri Setelah itu melipir kanan Baru tebing terakhir ke kiri Mereka pun mulai memencat tebing licin Tanpa sepatu maupun sendal Kondisi medan yang licin karena air hujan Dingin dan gelap Sangat berbahaya bagi pendaki manapun Tetapi mereka mengambil resiko itu Demi Bang Ron dapat dievakuasi segera Keadaan darurat memaksa mereka untuk menuruni gunung Dengan situasi yang berbahaya Hal ini terlarang dalam dunia pendakian Safety first Keamanan yang utama Merupakan prinsip dasar dalam kegiatan alam bebas Serta jalan malam hari pada medan yang asing Sangatlah tidak direkomendasikan Bahkan terlarang Setelah melewati trek kanan pertama Mereka pun berhenti sejenak Kemudian melihat trek kiri yang menanjak Dan hanya dapat dilalui dengan berjalan menyamping Karena hanya cukup untuk seukuran setapa kaki Jeko pun mencoba melipir ke arah kiri dengan sangat berhati-hati Ia memastikan pegangannya harus mantap Air pun mengalir pada pinjakan kakinya Trek ini jarang dilalui Sangat licin Serta ditumbuhi lumut Baru dua langkah Kaki kirinya pun terpeleset Dan nyaris menyusul Bang Ron Tapi tangannya berpegang erat pada rekahan tebing Tetapi kuku jempol kakinya terangkat dan mengangah Namun Adrenalin dalam otaknya mengalir deras Hingga luka tak ia rasakan Langkah demi langkah mereka pijakan kaki Pada rekahan tebing letter Z itu Perlahan tapi pasti Mereka pun berhasil Tiba di pelawangan jalur selatan Jeko dan Opik pun disambut enam orang pendaki lain Ya itulah timbang Oji Abang-abang Tolong kami Dengan nafas terengah-engah Dan wajah yang sangat pucat Mereka pun meminta pertolongan kepada timbang Oji Pelan-pelan Bang Unyil membantu Jeko yang tampak lelah Dini pun segera menuang air hangat dari tumbler miliknya Mereka pun terduduk lemas kedinginan Jeko pun menceritakan Bahwa lidernya terjatuh Jadi tim kami sepakat untuk menyikat waktu Karena beberapa orang dari tim kami Harus segera balik ke kota Karena urusan pekerjaan yang gak bisa ditinggalkan Terpaksa kami melewati sini Bang Ron kayaknya tadi kecapean Gak fokus dia sama jalurnya Skenarionya sebelum maghrib Kami harus tiba disini sebenarnya Yang jatuh itu Bang Ron Bang Oji dan Unyil serempak bertanya Innalilahi wa inna ilahi roji'un Kami mau melapor ke petugas balai untuk evakuasi Bang Tapi ini kali pertama kami ke Rinjiani Kami gak tahu jalan turun Gini aja Kamu Unyil Temani mereka turun ya Apa gak kita turun ke sana aja Bang Untuk bantu evakuasi sekarang Gak bisa Nyiil Perlengkapan kita gak ada Gak memadai Untuk turun bisa-bisa aja Tapi setelah itu apa Mau ngapain kita Kita gak bisa apa-apa Nyiil Jangan merasa mampu sedang kita terancam Karena kita tidak membawa perlengkapan rescue Ingat Safety first Pastikan diri aman dulu Baru lakukan pertolongan Agar kita tidak menjadi korban berikutnya Jelas Bang Oji yang dipercaya sebagai leader itu Bang ini silahkan dimakan dulu mie rebusnya ya Supaya ada tenaga Luris menawarkan Kemudian mereka pun makan dengan lahap Karena sangat lapar Kuah mie yang masih panas pun Diseruput hingga tak bersisa Udah siap Bang Tanya Nyiil kepada Jeko Iya Bang Kemudian mereka pun berangkat turun Mencari bantuan Kita tetap disini Tenaga kita pasti dibutuhkan Saat evakuasi nanti Kata Bang Oji kepada timnya Dalam perjalanan turun Nyiil memimpin Jeko dan Opik Suara burung hantu dan ayam hutan pun Turut menemani perjalanan mereka Padang rumput yang mereka lewati Serasa tak berujung Sebenarnya ini kali pertama ku juga Mendaki via jalur selatan Bang Jack Tapi jalurnya sudah diberi sering lain kok Sama tim kami Tapi abang ingat kan jalannya Insya Allah Kemudian Unyil pun terus menuntun mereka Melewati Padang Edelweiss Hingga sampai di pos 3 Tepat pukul 1 dini hari Kita israt dulu sebentar ya Iya Bang Gimana baiknya aja Dari kejauhan Terdengar suara teriakan Seperti yang biasa para pemburu rusak lakukan Suara itu terdengar bersautan Semakin dekat Jeko pun mencoba membalas suara itu Dengan tiupan peluit Sampai berulang-ulang Dengan ritme sangat cepat Sebagai kode Untuk para pendaki Bahwa ada situasi darua terjadi Peluit lazim dipakai para pendaki Untuk berkomunikasi di alam bebas Suara peluit ditiup berulang-ulang Dengan cepat oleh Jeko Suara peluit panjang Sebagai bentuk kode balasan Atau pesan diterima Kemudian Jeko pun membalas lagi Dan balasan suara peluit itu Terdengar semakin dekat Dalam hati mereka pun Agak sedikit lega saat itu Tapi Apa yang ditunggu mereka Tak kunjung datang 15 menit kemudian Jeko pun mencoba Kembali memberikan kode Dengan ritme cepat Suara balasan pun Kembali terdengar saat itu Sangat dekat sekali Coba arahkan cahaya headlamp ke jalur itu Kasih mereka tanda Perintah unyil kepada Opik Opik pun mengarahkan cahaya headlampnya Ke arah jalur menurun Tapi tak ada tanda-tanda orang yang datang Sepi Hanya pepohonan yang terlihat sama Terselimuti kabut Jeko kembali memastikan Terdengar balasan tiupan peluit Dari belakang pohon beringin besar Di tepi jurang Tempat pendaki biasa membuang makanan sisa Balasan dari dalam jurang Balasan dari atas pohon besar Dan tiba-tiba Suara peluit tepat dari belakang mereka Sontak mereka pun terperanjak Kemudian lari melesat cepat Pergi meninggalkan pos tiga Banyak suara balasan bersahutan di sana sini Yang memenuhi jalur itu Tapi tak satu pun nampak ada tanda manusia Mereka pun berlari tanpa menoleh ke belakang Turunan yang curam dan licik Membuat kaki Jeko terperosok ke dalam lubang Dan kakinya pun patah Tulang menembus keluar dari petis Jeko mengerang menahan sakit Astaga bang Jek Ayo bangun bang Kaki Kaki bang Astaga Kondisi itu memaksa mereka untuk berhenti Kabut tebal pun menyelimuti Suhu dingin Turut setia mempersamai Dan membelai tengkuk mereka dalam selimut kabut yang basah Dengan kondisi fisik dan mental yang drop Jeko mengalami halusinasi Tanda-tanda hipotermia pun nampak padanya Baik-baik saja bang Aku mau tidur bang Giginya pun menggelatuk menahan dingin Dan tubuhnya menggigil Bang Jangan tidur bang Ketahan aku Kakiku juga sakit banget bang Bang Opik minta tolong ya Jangan sampai Jeko tertidur Aku rasa dia terkena hipotermia Soalnya juga kemarin temanku sama gejalanya seperti ini Kemudian Opik pun menjaga Jeko agar tetap tersadar Menggigil dan ngantuk berat Adalah gejala hipotermia yang paling mudah dikenali Ngantuk berat dalam situasi ini Merupakan pertanda bahaya Bahwa suhu tubuh menurun drastis Karena tubuh tidak mampu memproduksi panas Dan kinerja jantung melemah Saat tertidur Suhu tubuh bisa turun di bawah 35 derajat celcius Dan saat itulah hipotermia menjadi pembunuh yang senyap Digerak-gerakin aja bang Jack Biar badannya tetap hangat Pinta Opik Unyil pun berusaha membuat api dari serutan bambu Yang dicontohkan bang Ochi saat dini drop kemarin Serat bambu yang diserut unyil menggunakan rinox Atau pisau kecil serba guna Akhirnya menyala Unyil pun menaruh kayu-kayu yang berukuran lebih besar Guna mempertahankan api unggun Agar tetap menyala hingga pagi datang menyapa Api unggun yang menyala Mampu mengusir dingin Dan menghangatkan tubuh mereka Disebabkan rasa takut dan lelah yang mendera Mereka pun tertidur Tidur melindungi mereka dari perasaan takut Tapi saat mereka terlelap semakin dalam Api padam dengan sendirinya Dan dingin pun kembali menyapa Saat itu Jeko mengalami kejam Dan tak ada yang menolongnya Unyil terbangun oleh gigitan semut di kelopak matanya Terasa sedikit gatel dan menebal Waktu pun menunjukkan pukul 8 pagi Siner mentari pagi menembus celah hutan tua Dengan pepohonan tinggi yang menculang Pepohonan nampak ditumbuhi lumut Hingga sebagian ada yang melapu Warna kekuningan mulai meninggi Membawa hangat menghidupkan Dari atas gunung ini Pemandangan ke seluruh sudut benar-benar Memanjakan netra Di kejauhan Di bawah gunung nampak embun menguap Serupa awan putih Turun dari langit hanya untuk Menyapa pucuk pepohonan Abu sisa pembakaran kayu semalam Masih terasa sedikit hangat Asap tipis masih sedikit terlihat memayungi Ah, mungkin masih ada barahnya nih Huh, huh Kutiuh perlahan Agar bisa kembali menyala Pik, Bang Jack Udah jam delapan lewat nih Eh, Bang Nyil Iya, Bang Sahut opik sambil mengusap wajahnya Sementara kayu-kayu pun semakin berasap dan menyala Unyil pun segera menaikkan nesting berisi air Ke atas tungku yang dibuat dari susunan batu Setelah mendidih Unyil menyeduh potongan jahe dan gula merah Untuk menghangatkan tubuh dan sebagai sumber kalori tinggi Perjalanan ini pasti akan terasa panjang Bang Unyil Bang Jekoku gak gerak ya Badannya dingin Bang Bang bangun Bang Tampak jelas kekhawatiran terlukis di wajahnya Tenang-tenang Pik Jangan panik ya Kita coba periksa dulu Unyil pun mencoba memastikan dengan cara sederhana Ia mencoba menempelkan telinganya ke dada Jekoku Yang sesekali memeriksa nadinya Masih Pik Masih ada tapi lemah Bantu buka jaket dan pakaiannya ya Dengan segera Unyil mengusahakan pertolongan pertama Lalu Unyil bungkus Jekoku dengan jaketnya Ayo Pik bantu angkat Kita jemur biar hangat Segera Opik mengambil air hangat untuk diminumkan Jangan terlalu panas Pik Bisa bahaya Badannya masih terlalu dingin Baik Bang Opik pun mencoba meminumkan air secara perlahan Nampak Jekoku berusaha menggerakkan bibirnya yang membiru Kita gak bisa langsung gerak ini Pik Kondisi Jekoku belum stabil Dua jam berlalu Jekoku pun akhirnya siuman Tapi nampak lemas Ia sudah dapat berbicara perlahan Pik Jekoku mencoba memanggil Opik Suaranya kecil sekali dan lemah Jangan ngomong dulu Bang Istirahat ya Jadi kira-kira gimana nih Bang Unyil Mau gak mau kita harus bawa Bang Jekoku turun Kita tandu dia Sebelum menuruni gunung Mereka menyempatkan diri untuk sarapan Dengan beberapa roti isian kacang hijau Dan seduhan gula jahe Jarak pintu hutan dari lokasi mereka saat itu Adalah sekitar 9 jam berjalan kaki Dalam kondisi normal Dengan kondisi Jekoku saat itu Perjalanan dapat memakan waktu dua kali lipat Karena kondisi medan yang sangat licin Mari pik kita tandu Kalau naik ke punggungku gimana Perlahan Jekoku pun mencoba bangkit Pik Gue naik ke punggung lu pik Suara Jekoku membisik Kemudian mereka pun mulai beranjak Meninggalkan tempat itu tengah hari Berkali-kali dalam perjalanan Mereka berisirahat melepas lelah Dan bergantian mengangkat Jekoku Hingga hari menjelak sore Mereka baru tiba di pos 2 Udah hampir pukul 4 sore nih bang Kita ngendep disini atau gimana Tanya opik yang tampak benar-benar kelelahan Kita isyarat aja dulu bentar ya Nanti kita lanjut jalan lagi Medan ini aku hafal kok Jadi kita bisa jalan malam asal headline masih menyala Jawab unyil yakin Aku ambil air dulu bentar ya Unyil pun beranjak mencari air di dekat umbuhan pakis Yang berukuran besar serupa pohon paleng Tak ada sumber mata air Hanya ada genangan air hujan yang tertampung alami Pada lokakan batu besar 10 menit opik dan Jekoku menunggu Unyil pun kembali dengan 3 botol besar air yang nampak tak jernih Agak keruh dan ada sesuatu yang berenang-renang dalam botol Airnya agak keruh gak apa-apa nih bang Tanya opik yang nampak ragu untuk meminum Yang sesekali mengendus aroma air dalam botol itu Bau lumpur bang Amis Nampak wajahnya mau merah karena muak Kita harus survive bang Kita dalam kondisi darurat Hanya ada kita bertiga disini Dan jalur ini jarang dilewati Unyil memberikan pengertian Nanti kita masak airnya Kita campur susu biar amisnya gak kecium Bisa emang bang Opik bertanya ragu Ya harus dibisa-bisa air Masalahnya begini Tanpa makan kita bisa hidup hampir 7 hari Hanya dengan minum air Tapi tanpa air dengan kondisi seperti ini Kita gak akan lebih dari 3 hari untuk bisa bertahan Lanjut Unyil menjelaskan Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan Jeko sudah bisa berdiri saat itu dengan satu kaki Dan bisa dipapak perlahan Kondisi itu cukup meringankan mereka Sambil berjalan perlahan Opik memunguti jamur liar yang tumbuh di bawah pohon untuk dimasak Sudah hampir pukul 9 malam Baiknya nanti kita isirat dulu Pos satu sedikit lagi Tapi besok aja kita lanjutnya ya Iya bang aku juga capek Opik menyandarkan tubuhnya pada pohon mahuni berukuran sangat besar Hati-hati Pik Biasanya di akar pohon ada ular atau kalah jengking Ucap Unyil mengingatkan Karena ular biasanya bersembunyi dibalik di daunan kering Untuk menunggu mangsa Oh oke bang Pik kita isirat disini ya Ucap Unyil sambil memunguti batang kayu kering Biar aku yang masak ya bang Unyil Oke pik Saat memungut kayu bakar Tersengaja sekilas cahaya headlamp Unyil menyorot sebuah kubu kecil Yang berada di bawah pohon randu Ada seberkas cahaya dari dalam gubuk Semacam cahaya lampu teplok atau obor Perasaan disekitar sini gak ada gubuk Unyil bergumam dalam hatinya Ah mungkin gubuk omburu rusa atau omburu babi hutan Pik kita isirat di gubuk itu saja ya Takutnya hujan kalau disini Kasian si Jeku Saat mereka masuk ke gubuk itu Ada sebuah obor yang menerangi gubuk dan nampak bersih dari daunan di dalamnya Assalamualaikum Unyil mengucapkan salam Karena Unyil pikir pemiliknya ada di dekat gubuk Mengingat ada obor yang masih menyala Dan tungku yang masih terasa hangat Disamping itu ada dipan terbuat dari bambu Tapi tiba-tiba Dari rimbunan pohon di belakang gubuk Seseorang menjawab salam mereka Waalaikumsalam Silak mentelah meton Seorang laki-laki parubaya mempersilahkan mereka untuk beristirahat Seolah ia tahu masuk kedatangan mereka Bapak itu tidak mengenakan baju Padahal suhu cukup dingin disana Ia hanya memakai salurung lusuh yang menutupi bagian bawah pusar Hingga atas lututnya Nggih pak Tiang nyodoh istirahat semendah Jawab Unyil Kemudian bapak itu pun memandang ke arah kaki Jeko yang membengkak Yang masih agak mengeluarkan bau amis darah Pak, kami boleh numpang masak ditunggu bapak Silak Silak Tapi saat opi kandak memasak Bapak itu pergi tanpa sepatah kata Bagaimana keadaannya bang Jek? Alhamdulillah bang Udah lumayan ada tenaga Bang kita campur jamur ya di mie ini Oh pik menyela Hati-hati pik Kita gak tahu jamur itu layak makan atau beracun Saat makanan telah siap saji Tiba-tiba bapak itu datang lagi Ia ikut duduk pada dipan tempat mereka menaruh makan Tanpa basa basi Bapak itu pun langsung memakan makanan yang mereka buat Walaupun masih panas Ia terus lahap memakan makanan mereka Tangannya terlihat kotor dan badannya berbau amis Jeko hanya melihat dengan raut wajah keherana Dan setelah makanan habis Bapak itu melangkah pergi ke semak-semak tanpa penerangan Dan terdengar tawa cekikikan darinya Sontak mereka pun bergidik merinding Kita pergi aja yuk Bang Nyil dari sini Kata Jeko sambil meringis mengangkat kakinya Iya bener Bang Segera Unyil pun membereskan peralatan masak tanpa merapikan Semua Unyil masukkan asal ke dalam ransel Lebih baik kita di jalur tadi aja Kata Opik Dan ketika mereka hendak meninggalkan gubuk Bapak itu memanggil Hei tunggu Mau kemana Sambil cekikikan seolah mempermainkan mereka Jangan menoleh Kata Unyil Tiba-tiba pohon randu yang berada di samping gubuk itu bergoyang keras Seperti ada yang mengguncang dahan-dahannya Mereka pun berusaha untuk tidak panik Apalagi Jeko yang dalam keadaan sakit Jika mereka berlari dan panik Maka keadaan Jeko bisa saja bertambah buruk Perlahan mereka pun terus melangkah meninggalkan gubuk itu Tak ada tanda-tanda bapak itu menyusul mereka Sepertinya ia hanya mencoba mengganggu Untuk sekedar menakut-nakuti agar mereka panik Jangan lari Jangan panik Jangan panik Dia cuma nakut-nakutin kita kok Kemarin malam Jeko juga jatuh karena mereka cuma nakut-nakutin Ayo jalan terus perlahan Gak ada ceritanya Jin ngajak manusia berkelahi satu sama lain Kata Unyil sambil membantu Jeko berjalan Dalam hati Unyil sebenarnya ada rasa takut Namun jika panik menguasai Maka hal buruk bisa saja menimpa Akhirnya mereka pun dapat pindah ke jalur setapak yang agak lapang Kemudian mereka memasak lagi Dan Alhamdulillah Mereka dapat makan ala kadarnya Sebelum tidur Unyil menaburi lokasi sekitar dengan garam Agar tidak ada pacat yang mengampiri Dan menghisap darah mereka saat tertidur Pukul 6 pagi Mereka pun kembali bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju pintu hutan Setelah sebelumnya mereka seharapan Dengan makanan yang mereka masak semalam Karena penasaran Unyil mencoba kembali ke gubuk tempat mereka bertemu orang asing semalam Apa yang Unyil lihat pagi itu benar-benar di luar nalar Dipan tempat mereka duduk semalam tidak ada Dan tungku tempat opik memasak Juga sepertinya telah cukup lama tidak dijadikan tempat perapian Tidak ada tanda-tanda pernah dipakai semalam Bukannya kita disini semalam Bang Nyil Ayo kita pergi pik Dan kembali mereka memapah Jeko yang nampak puca Kakinya agak mengeri Tapi semakin membengkak Langkah demi langkah kecil mereka menuruni gunung Ilalang yang tumbuh setinggi lutut cukup menyiksa bagi Jeko Kakinya yang patah tergorek Tergorek sisi daun Ilalang yang tajam Ia pun merasakan perih dan gatel Sabar Bang ya Dikit lagi kita keluar dari hutan ini Sebentar lagi kita akan sampai di perkubunan warga Kata Unyil menguatkan Tinggal turunan satu lagi yang agak curam Dan kita seberangi sungai Sebelum keluar dari hutan Mereka pun bertemu pemburu babi hutan Lantas pemburu itu pun segera memberikan pertolongan kepada mereka Dan memanggil teman-temannya untuk memandu Jeko Yang nampak semakin lemah untuk keluar dari hutan Salah seorang dari mereka menghubungi pihak balai Dan menginformasikan adanya pendaki yang terluka Dan singkatnya setelah mereka tiba di pintu hutan Nampak ambulan yang menanti kedatangan Jeko Jeko pun langsung dibawa ke salah satu rumah sakit Untuk diberikan pertolongan Di atas sana ada yang jatuh juga pak Sepertinya tidak selamat Unyil mencoba memberikan informasi Dan informasi itu pun segera menyebar luas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!